Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Baiklah teman-teman Sesuai janji saya Waktu itu Saya disini akan Sharing Untuk cara penyetelan atau setting Dari unit gardan Sovel atau Welloader ya teman-teman Yang mana pada contoh Kali ini adalah Gardan dari Caterpillar 910 Cara setting atau penyetelan Yang baik dan tepat Ini akan mengurangi resiko Suara berisik Dan usia pemakaian yang Tahan lama Tanpa berlama-lama Mari kita Bahas untuk Cara penyetelannya teman-teman Terima kasih telah menonton! Sebenarnya penyetelan gardan itu cukup simpel dan mudah ya teman-teman Kita tinggal lihat di bagian yoke ini teman-teman Setelah itu kita setting di bagian celahnya atau clearance dari ring gear dengan pinion gear ini teman-teman Nah jika celahnya dia kurang maka kita kencangkan searah jarum jam ya Nah nanti jadi dia akan maju ya teman-teman Begitupun untuk sebaliknya jika dia terlalu kencang kita kendurkan perlawanan arah jarum jam teman-teman Tujuannya agar setelah ini dikendurkan lalu yang sebelahnya yang di sebelah ini kanan ini Jadi ini nanti kita kencangkan searah jarum jam Sehingga di sebelah kiri kita kendurkan Di sebelah kanan ini kita kencangkan otomatis selahnya akan kembali longer ya teman-teman Dari celahnya ini Jadi sebenarnya seperti itu aja teman-teman Simple sekali ya setelah itu kita lihat yoke-nya ini Tolak ukur celah yang harus disetting berdiri pada yoke ini ya teman-teman Kita putar yoke-nya ya teman-teman Di gigi ringgir atau matahari ini Kita kasih stem pad atau grease dulu ya teman-teman Untuk melihat seberapa celah atau clearance yang harus kita setting ya teman-teman Atau bisa juga teman-teman semuanya putar di bagian yoke Lalu teman-teman cek di bagian pinion gear dengan ringgirnya ini ya Lihat celahnya Biasanya untuk proses penyetelan dari unit garden ini tidak bisa sekali jadi ya teman-teman Jadi biasanya dilakukan berulang kali Dikarenakan jika kita baru melakukan penyetelan Satu kali tahap penyetelan biasanya saat kita kunci bautnya ini nanti dia akan berubah lagi teman-teman untuk clearance celah ataupun spellingnya Sehingga itulah tujuannya ketika kita akan menyetel dari clearance nya Kita jangan kencangkan dulu bautnya ini teman-teman Jadi bautnya biar kendur terlebih dahulu Sampai nanti kita menemukan di mana titik yang pas proses penyetelan kita Sudah sudah cukup ya Nah untuk clearance nya atau celahnya sendiri tidak boleh terlalu rapat Dan tidak boleh juga terlalu kendur ya untuk sepelangnya atau celahnya Karena tanpa kita sadari kinerja dari garden ini cukup berat ya teman-teman Sehingga tidak diperkenankan celahnya terlalu rapat Karena jika terlalu rapat posisi nanti ban atau tire dia slip Lalu operator atau drivernya memaksa bisa saja garden ini jebal ya teman-teman Begitu sebaliknya untuk garden tidak boleh celahnya terlalu longgar Karena akan menimbulkan suara berisik atau bising saat unit berjalan Karena clearance atau celah atau sepelangnya terlalu banyak Sehingga menimbulkan gesekan yang tidak normal Setelah melakukan tahapan pertama untuk proses setting Kita cek di bagian yuknya itu teman-teman Apakah sudah pas atau belum Jika belum kita adjust kembali atau kita setting kembali Di bagian adjusternya ini Setelah itu kita cek yuknya lagi Dan seperti itu seterusnya teman-teman Karena penyedalan ini biasanya dia berubah-ubah Saat baut-baut ini kita sudah kencangkan teman-teman Nah jadi kita harus telaten dan sabar Saat proses penyedalan ini ya teman-teman Sehingga nanti ditemukan setelan yang pas Akurat dan berkualitas ya teman-teman Sehingga garden nanti akan awet Di tahap ini kita sudah selesai melakukan penyedalan Setelah itu kita kunci dengan menggunakan lock dari adjusternya ini ya teman-teman Kita pasang dan kita baut Setelah itu kita kunci menggunakan spanner Jadi tujuannya ini biar tidak berjalan saat posisi unit sedang bekerja ya teman-teman Lock pengunci adjusternya ada dua piscis ya teman-teman Di bagian kanan dengan kirinya ini teman-teman Setelah sudah melakukan beberapa proses penyedalan atau setting garden ini Kita bisa tes dengan cara diputar-putar untuk ringkirnya ini Dan kita cek selahnya kembali Dan usahakan untuk putarannya ini Harus ringan ya teman-teman Jangan keras Usahakan celah di bagian pinion dengan ringkir Sama dengan celah di bagian yoke-nya ya teman-teman Saat kita putar-putar Oh iya teman-teman Bagi yang tidak mempunyai alat khusus dari adjuster ini Kalian bisa menggunakan open minus ya Setelah itu teman-teman bisa pukul disini Sesuai keperluan penyedalan kita Baik diputar searah jarum jam Maupun diputar secara berlawanan Dengan arah jarum jam ya Untuk teman-teman Teman-teman yang bertanya-tanya Kadang saya mendengung atau berisik Nah ini di bagian ringkir dengan pinion kiri ini Usahakan celahnya pas Dan jangan ada yang termakan bagian-bagiannya Lalu di bagian spider gear dengan side gear juga Usahakan terpantau aman Yakni di bagian spacer atau ringnya Dia masih tebal dan tidak habis ya Nah bisa kita cek dengan diputar-putar seperti ini ya Untuk mengetahui dari celah atau clearance bagian ini Kita sudah pasang differential atau garden ini pada unitnya Sekarang kita akan pasang bagian hub atau final drive-nya teman-teman Ini planet dari kirnya Kita pasang juga Baru setelah itu kita pasang shaftnya teman-teman Di sesi terakhir kita kasih silikon Dan bagian sealnya Lalu kita pasang cupnya ini Ke hubnya ini teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya